Tahukah kamu, siapakah wanita yang pertama kali memiliki pemahaman Islam yang mendalam? Penasaran kan? Mari kita bahas. Semenjak Rasulullah SAW wafat, yang menjadi rujukan para sahabat selain khalifah penerusnya adalah Sayyida Aisyah. Belioulah sosok wanita yang pertama kali memiliki pemahaman agama yang sangat mendalam, karena beliau memiliki waktu yang lama dan personal dengan Rasulullah SAW. Hampir kebanyakan hadis yang berkaitan tentang permasalahan hukum dan ciri kehidupan dan sifat Nabi bersumber dari beliau. Berikut ini adalah gambaran bagaimana pemahaman agama Sayyida Aisyah yang sangat mendalam, bagaimana para sahabat dan tabi'in berkata sebagai berikut. Diriwayatkan dari Abu Musa al-Ash'arih r.a. Tidaklah ada suatu persoalan pun yang terasa rumit bagi kami para sahabat Rasulullah SAW. Lalu kami tanyakan kepada Aisyah, melainkan pasti kami menemukan ilmu tentang persoalan itu badannya. Selain itu, ada pendapat dari Hisham bin Urwah bin Zuber yang meriwayatkan dari ayahnya, Aku tidak mengetahui seorang pun yang lebih mengetahui fikih, pengobatan, dan syair melebihi Aisyah. Hisham bin Urwah sendiri merupakan putra dari Urwah bin Zuber yang merupakan putra Sayyida Asma binti Abu Bakar al-Syiddiq, yang tak lain adalah keponakan Sayyida Aisyah r.a. Masih ada yang ingin kamu ketahui? Komen di bawah ya. Dan jika kamu merasa video ini bermanfaat, yuk share videonya. Terima kasih telah menonton!